Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca POSKOTA dan para pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Meski di tengah pandemi Corona Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik Akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Saprimita Inilah Headline News Harian POSKOTA Edisi Senin 29 Maret 2021 Diawali dengan berita pertama Ledakan bom bunuh diri terjadi di depan gerbang Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan Usai para jemaat melangsungkan ibadah menjelang Jumat Agung Mabes Polri menyebut Aksi bom bunuh diri itu dilakukan oleh dua orang yang mengendarai motor metik Berdasarkan informasi di lapangan Dua orang diduga pelaku tewas Usai menabrakkan diri ke pintu masuk gereja Sementara 14 korban lainnya masih menjalani perawatan Selanjutnya masih berhubungan dengan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan Menanggapi peristiwa itu Presiden Jokowi Dodo mengutuk keras aksi terorisme yang tidak mencerminkan ajaran agama manapun Jokowi juga sudah memerintahkan Kapolri untuk segera mengusut tuntas kasus bom bunuh diri tersebut Presiden atas nama pribadi dan masyarakat seluruh Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Dua wanita melakukan aksi pencurian di sebuah yayasan Tunanetra di kawasan Serpong, Tangerang Selatan Aksi yang dilakukan oleh dua orang berhijab itu terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial Berdasarkan informasi, kedua pencuri masuk dari gerbang yayasan dengan dalih menumpang ke toilet Akibat pencurian tersebut, satu unit HP dan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah milik salah satu penyandang Tunanetra Raib Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta yang kembali mencatat Ada sebanyak 69 tempat usaha karaoke yang sudah mengajukan izin beroperasi Menurut Kepala Bidang Industri Pariwisata Bambang Ismadi Dari 69 tempat usaha karaoke, setidaknya sudah ada 31 lokasi yang telah disurvei oleh petugas gabungan Namun hingga saat ini, belum ada satupun tempat usaha karaoke yang diizinkan beroperasi Lantaran belum memenuhi protokol kesehatan COVID-19 Itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh beragam berita menarik bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Senin 29 Maret 2021 Saya Triasa Bermita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!